Pemirsa puluhan narapidana dan pegawai di lapas perempuan kelas 2 A Tanjung Gustame Benan terpapar COVID-19. Bertambahnya jumlah pegawai dan napi yang terpapar COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumut menjadi kelas terbaru dan perhatian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumut menyatakan ada penambahan jumlah pegawai dan narapidana yang terpapar COVID-19. Jumlah pegawai dan narapidana yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Adanya penambahan baru setelah puluhan narapidana perempuan kelas 2 A Tanjung Gustame Benan menjalani swab tes. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Sumut, Pujo Haryanto, bertambahnya jumlah pasien di dalam lingkungan lapas dan rutan di wilayah Sumut menjadi kelas terbaru penyebaran virus corona. Tidak ada aktivitas pelayanan di sekitar lapas perempuan. Pihak Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumut langsung melakukan penelusuran atau tracing dan memberikan sosialisasi bahaya dari virus COVID-19. COVID-19 yang ada di Provinsi Metro Utara, mengundang dokter dari Angkatan Laut dengan dokter dari Rumah Sakit Adam Malik, dokter Handoyo, untuk membantu menjelaskan ke lapas kelas 1, lapas perempuan, bagaimana supaya warga binaan pemasarakatan yang ada di lapas itu memperoleh penguatan, memperoleh pengetahuan yang cukup tentang penelusuran virus. Dan mereka juga jangan setelah temannya pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, resisten, ditolak secara sosial, kan kasihan juga. Itu yang tadi juga kita lakukan langkah-langkah seperti itu, sosialisasi. Untuk narapidana dan pegawai yang terpapar COVID-19, telah ditempatkan di ruang isolasi khusus di dalam penjara yang sudah dilengkapi tim medis dan fasilitas obat serta vitamin. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan.